Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari ini Kamir libur karena saya mengurusi ibu untuk minta pulang dari rumah sakit dan minta pulang ke rumah ke Jogja karena sudah kangen setelah satu setengah bulan itu meninggalkan rumah. Maka sekarang tinggal kenangannya adalah jepit rambutnya ibu karena ibu sudah dipotong pendek oleh seorang umat atau beberapa umat yang membantu memotong dan kemudian sudah kelihatan seger. Tetapi saya hari Sabtu kemarin mengantar ibu ke rumah dengan penuh penyesalan karena saya kurang sabar dalam melayani ibu karena saya merasakan marah-marah saya merasakan mengeluk saya merasakan capek padahal ibu saya dulu lebih capek dari saya akibatnya mungkin ibu saya menjadi semakin stres dan kemudian lebih parah. ada kekecewaan karena yang diharapkan ketika ibu datang ke tempat saya saya bawa ke paroki Pemalang itu akan lebih baik karena disini ada rumah sakit tetapi ternyata justru ibu pulang dengan lebih buruk kondisinya karena mungkin saya kadang-kadang mengeluh kadang-kadang marah kadang-kadang dengan kata-kata kasar untuk ibu saya yang tercinta sekarang tinggal penyesalan dengan jepit rambut yang tersisa di kamarnya kemarin saya balik kesini dari Sabtu dari Jogja mengejar hari Minggu mengejar waktu untuk misa sore di stasi tetapi saya juga merasa dalam kebingungan bagaimana saya justru memperparah ibu saya bagaimana ibu kok pulang sekarang dengan anaknya saja tidak ingat tidak bisa jalan sama sekali maka saya menjadikan rasa penyesalan ini menggelanyuti hati saya dalam perjalanan pulang untuk kembali ke paroki saya ini sekarang mungkin tinggal penyesalan tetapi juga ada kepasrahan ada pengharapan karena saya berharap Tuhan senantiasa menjamah ibu saya saudara-saudari yang terkasih hari ini gereja memperingati peringatan Santa Agata seorang yang sudah sejak masa mudanya bergaul kemurnian mempersembahkan hidupnya pada Tuhan dan injil hari ini injil harian bicara tentang Yesus yang berkeliling ke kampung-kampung dan setiap kali ada orang mendengar dia datang maka orang berpondong-pondong membawa orang-orang yang lumpuh di atas tilam membawa orang yang sakit digendong membawa orang banyak datang pada Yesus untuk disembuhkan bahkan hanya sekedar menjamah jumlah-jumlahnya bisa disembuhkan kontradiksi dalam hati saya ibu saya tidak sembuh tetapi masa malah semakin parah tetapi Yesus saat ini injilnya penuh kegembiraan membuat orang-orang yang sakit disembuhkan kekontrasan ini kadang membuat saya merasakan kebingungan bagaimana ibu saya memang Yoswonya usia sudah 80 tahun tidak membaik juga saya ikut andil di dalam membuat ibu saya mungkin semakin parah pernah saya ajak ke Cirebon seharian dan ibu saya mungkin kecapean disitu pulang kemudian tensi sampai 170 dan itu awal dimana ibu saya makan kemudian mulai jatuh-jatuh nasinya dan bibirnya mulai perot lagi ketika saya sendiri sekarang saya mulai merefleksikan itu mungkin peran saya yang membuat ibu saya semakin parah tetapi sekarang saya tinggal dan nanti kalau memang ibu saya mau ikut saya lagi saya akan membawanya dan mungkin lebih baik untuk merawatnya sesal kemudian tidak berguna kalau bisa diperbaiki saya sangat berharap tetapi ibu sekarang dengan anak-anaknya pun sudah lupa dan ini yang membuat saya merasa maskul merasa tidak tenang saudara-saudari yang terkasih ketika kita tidak menjadi penyembuh tetapi justru destroyer perusak maka kita kemudian merubah suasana merusak suasana yang harusnya hangat relasi antara anak dengan orang tua relasi antara sesama umat manusia sesama pengikut kristus relasi antara satu dengan yang lain yang harusnya ideal malah kita rusak sakit semuanya dan akhirnya membuat kita menjadi tidak nyaman satu dengan yang lain maka yang sakit pun akan semakin parah sakitnya yang dendam semakin dendam sakitnya yang tidak bisa memaafkan semakin tidak bisa memaafkan yang mengecap orang semakin banyak yang mengecap yang membuat orang tidak suka semakin banyak membuat orang yang semakin ingin mencuri hak orang lain semakin bersemangat mencuri tidak ada perubahan dalam kesembuhan itu ingat penyakit tidak hanya fisik kolesterol asam urat penyakit ginjal penyakit paru-paru jantung tetapi adalah penyakit hati batin kita kedendaman keirian kedenggian itu justru atau kesombongan justru membuat kita merusak dan semakin hari semakin membuat kita tidak nyaman di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain maka saudara-saudari yang terkasih waktunya sekarang kita bersama-sama bertimpuh timpuh di hadapan Tuhan bersujud mohon disembuhkan mohon diampuni karena disitu kita menemukan sumber kerahiman sumber kesembuhan sumber pengharapan yaitu Kristus sendiri tidak heran banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus untuk disembuhkan bahkan menjamah jumbai-jubahnya saja dilakoni dilakukan dengan iman akan disembuhkan mari kita bersama-sama mohon disembuhkan dikekuatkan dalam setiap permasalahan kalau kita sedang merasa kelegaan dan penghiburan kegembiraan rohani disyukuri supaya kita tidak terlalu sombong terlalu sambalewa atau sembrono dan akhirnya kita merasakan Tuhan yang menguatkan kita Tuhan ampunilah saya yang mungkin tidak sabar dalam merawat orang tua semoga masih ada waktu saya bisa memperbaikinya salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat terima kasih